Terima kasih telah menonton Film Squid Game merupakan film seri Netflix yang berasal dari Korea Dan dirilis baru-baru kemarin tahun 2021 Disutradari oleh Hwang Dong Kyuk Pada episode ke-7 ini menceritakan para pemain yang telah berhasil lolos dari permainan kelereng kematian Dan kali ini mereka akan menghadapi permainan menyeberangi sebuah jembatan yang berbahaya Oke untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas Let's go Para pemain yang gugur pada permainan kelereng segera dipindahkan oleh panitia Dari balik layar, frontman segera memerintahkan kepada panitia yang lain Untuk terus menemukan penyusup yang masih berkeliaran Lalu selang beberapa detik kemudian ia mendapat telpon dari para VIP Mereka akan datang menyaksikan permainan selanjutnya Mendengar hal itu, frontman segera menyiapkan fasilitas untuk mereka Lalu saat ia meletakkan gagang telponnya tadi, ia menyadari ada yang salah Gagang telponnya telah berbalik arah Ia merasa penyusup tersebut ada di ruangannya Kemudian frontman segera mencari penyusup itu dengan membuka lemari satu persatu Ia mengecek ruang perpustakaan, di mana data para pemain berada Junho yang bersumbunyi di sana bersiap untuk menyergapnya Namun tiba-tiba frontman menghentikan pencariannya Karena mendapat telpon dari panitia Mereka memberitahu jika telah menemukan mayat seorang panitia di utara pulau markas Mendengar hal itu, frontman segera menuju lokasi tersebut Setibanya di sana, di tubuh jasa panitia itu terdapat kartu identitas polisi Frontman segera mengecek identitas tersebut Kini ia telah mengetahui identitas penyusup itu Yang ternyata adalah seorang polisi yang bernama Huang Junho Di dalam markas, para pemain yang telah lolos dibawa ke aula peserta untuk beristirahat Namun setibanya di sana, mereka kaget Ternyata Minho tidak dibunuh oleh panitia Padahal dia tidak mendapatkan kelompok pada permainan sebelumnya Ternyata para panitia memakluminya Karena jumlah peserta pada permainan sebelumnya berjumlah ganjil Tampak raut wajah Dok Su sangat tidak terima terhadap perlakuan panitia kepada wanita itu Sambil duduk di kasurnya, Ki Hun dan Sai Byok tampak masih merasa bersalah Karena telah membunuh rekan mereka Namun Sang Wo malah berucap untuk tidak usah terlalu menyesali apa yang terjadi Karena ada hal yang lebih berat dari apa yang mereka jalani Salah satunya ada seorang pemain lain dengan nomor 69 Yang terpaksa membunuh istrinya sendiri pada permainan sebelumnya Dan sekarang pemain itu sudah tidak kuat lagi untuk menghadapi kenyataan Pria nomor 69 mengajak para peserta untuk melakukan voting lagi Agar bisa berhenti dari permainan gila itu Sang Wo menyadarkannya bahwa peristiwa yang menimpannya itu telah lewat Menurutnya lebih baik terus menghadapi permainan selanjutnya Karena total hadiah yang terlakumulasi bukan hanya dari istrinya saja Melainkan dari seluruh pemain yang telah gugur Para VIP telah datang Mereka memakai topeng untuk menutupi identitas Di sisi lain, frontman segera melaporkan kepada pencipta permainan di dalam kamarnya Namun pencipta permainan itu memerintahkan frontman untuk mewakili dirinya Menemani para VIP menyaksikan permainan selanjutnya Setelah itu, frontman segera menyambut para VIP Dan menyampaikan perimentaman maaf dari pencipta Yang tidak bisa hadir karena ada suatu urusan mendadak Kemudian, frontman segera mengantarkan mereka ke ruangan yang telah dipersiapkan Setibanya di ruangan itu, para VIP dipersilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu Beberapa panitia ditugaskan untuk menjadi pelayan bagi mereka Lalu, Junho mengambil kesempatan itu Dengan menodongkan pistolnya ke barang salah satu pelayan yang bertugas Setelah itu, Junho segera memakai pakaian pelayan Dan bersiap untuk melakukan penyamaran kembali Keesokan paginya, ketika semua pemain terbangun dari tidurnya Mereka dikagetkan dengan aksi peserta nomor 69 Yang melakukan bunuh diri Tidak lama setelah itu, para panitia datang dan memasukkannya ke dalam peti Dengan kejadian itu, total hadiah naik menjadi 44 miliar won Dengan jumlah peserta yang tersisa ada 16 orang Permainan kelima akan segera dimulai Para panitia segera mengintruksikan para peserta Untuk berjalan menuju ke arena permainan kelima Sementara itu, frontman mempersilahkan para VIP Untuk duduk di tempatnya masing-masing Mereka siap menyaksikan permainan mematikan itu Dengan bertaruh sejumlah uang yang besar satu sama lain Junho pun dengan tenang memulai penyamarannya lagi Dan melayani para VIP itu Dalam penyamarannya tersebut, Junho mencoba merekam kejadian yang ada di ruangan itu Dengan ponsel miliknya Sebelum memasuki arena permainan Para peserta disuruh untuk memilih salah satu nomor yang dikenakan manekin dari 1 sampai 16 Beberapa pemain segera mengambil nomor dengan urutan tengah-tengah Para VIP berkomentar Menurut mereka, pemain yang memilih nomor urut tengah adalah orang dengan insting binatang Yang selalu berlindung dari balik kerumunan ketika menghadapi bahaya Ki-hun, Sang-wo, Sa-byeok, dan beberapa pemain lain Jadi bingung untuk memilih nomor mana yang akan diambil Frontman menyuruh panitia untuk memberitahukan arti dari nomor yang tertera pada manekin itu Panitia menginformasikan bahwa nomor yang tertera pada manekin tersebut Mengartikan nomor urut permainan dalam menghadapi permainan berikutnya Para pemain lain pun segera memilih nomor yang tersisa Tinggal Ki-hun dan seorang pemain yang masih belum kebagian Kini yang tersisa hanyalah manekin dengan nomor 1 dan nomor 16 Ki-hun mengalami kebibangan Dalam keadaan bibang itu, pemain tersebut meminta Ki-hun untuk menyerahkan manekin nomor 1 Pemain nomor 96 itu ingin menghilangkan sifat pecundang dalam dirinya Dengan bermain pertama kali Ki-hun pun mengalah Ia akhirnya memilih nomor urut 16 Seorang VIP dari balik layar yang mempertaruhkan uangnya menyayangkan pilihan pemain nomor 96 itu Tirai permainan pun dibuka Para peserta diberitahukan aturan permainan oleh panitia Dalam permainan kali ini, para peserta akan diminta melewati jembatan yang terbuat dari 18 pijakan kaca Yang tersusun secara selang-seling dari kiri dan kanan Dalam kurun waktu 16 menit Setiap pijakan kaca yang tersusun terdiri dari kaca keras dan kaca biasa Kaca keras akan kuat menampung pijakan 2 orang Namun untuk kaca biasa akan langsung pecah meski hanya dibijak oleh 1 orang saja Para pemain harus bisa menebak pijakan kaca mana yang keras Agar bisa terus berjalan mencapai finish dengan selamat Nomor urut yang ada di manekin barusan merupakan urutan permainan dalam giliran melewati jembatan kaca itu Mengetahui hal tersebut, pemain nomor 96 merasa menyesal telah memilih urutan duluan Karena dua jenis kaca itu tampak tidak ada perbedaan sama sekali Dengan membulatkan tekat, pria itu mulai bersiap melompat ke jebatan kaca Para VIP yang bertaruh kepada pemain itu jadi sangat tegang sampai ia meminta minuman lagi Ketika Junho yang melayaninya, VIP itu menyuruh Junho untuk duduk menemani pria tersebut Pemain nomor 96 melompat ke pijakan pertama sebelah kiri Untungnya ia memiliki kaca keras dengan benar Lalu saat langkah kedua ia memiliki kaca kiri lagi Namun ternyata pilihannya salah Ia menginjak kaca tipis sehingga kaca itu langsung pecah dan ia pun terjatuh Pemain berikutnya memulai gilirannya Naas pemain itu langsung terjatuh pada pijakan ketiga Dilanjut giliran pemain berikutnya Ia merupakan seorang guru matematika Dia mencoba menghitung kemungkinan probabilitas yang terjadi Hasilnya probabilitas untuk menebak kaca keras dengan benar hanya 32,6% saja Mengetahui hal itu ia nekat melompat dengan cepat sampai melewati hampir tiga kaca Namun pada pijakan keempat ia salah memilih dan akhirnya terjatuh Lalu saat giliran pemain berikutnya tiba Pemain tersebut jadi bimbang dan tidak begitu mengingat pijakan yang dilakukan pemain sebelumnya Karena begitu cepat dalam melompat Pemain lain mencoba membantu dan mengingatkannya Namun sebenarnya mereka juga sama saja tidak begitu mengingat pijakan mana yang benar Akhirnya pemain nomor 21 itu memutuskan ke kiri Sayangnya dia memilih pijakan yang salah Waktu terus berjalan Kini pijakan yang tersisa ada 10 dengan jumlah pemain 11 orang Ketika giliran pemain nomor 244 memimpin paling depan Dia berdoa dulu kepada Tuhan agar mendapat keselamatan Pemain yang di belakang tidak sabar Dia malah mencoba untuk mendorong pemain itu Pria nomor 244 mencoba bertahan Bahkan dia sampai mendorong pemain di belakangnya itu Sampai menipa kaca di depannya Dan secara mengejutkan kaca itu langsung pecah Otomatis ia jadi tahu pijakan selanjutnya Namun saat ia sedikit lengah Pemain di belakangnya dengan nomor urut 407 mendorongnya Akhirnya Kyun sebagai nomor urut terakhir Mulai bisa mendapat giliran untuk melompat ke jembatan kaca Sayangnya untuk pijakan pertama saja Ia sudah tidak ingat memilih kiri atau kanan Sabiok yang ada di depannya memberitahu Kyun untuk melompat ke kaca sebelah kiri Dia mengingatkan Kyun untuk tetap fokus Pemain nomor 407 masih memimpin paling depan Namun saat ia malah Sasok tahu Bisa membedakan antara kaca tebal dan kaca biasa Ia malah salah melompat ke kaca biasa Jumlah pemain pun berkurang lagi Kini Doksu yang memimpin permainan paling depan Namun dengan jiwa bengisnya Ia malah mengertak kepada semua pemain Bahwa ia tidak akan maju ke depan Mengingat waktu yang tersisa cuma 5 menit saja Pemain yang ada di belakangnya itu Mengertak Doksu untuk segera maju Dari balik layar Seorang VIP yang dilayani Junho jadi tertarik kepadanya VIP itu menyuruh Junho untuk membuka topengnya Ternyata VIP itu adalah seorang gay Junho pun langsung menolak Karena jika sampai ada staf panitia yang berani membuka topengnya Frontman akan langsung membunuhnya Namun tetap saja VIP itu tetap mengotot Untuk menyuruh Junho membuka topengnya Akhirnya dengan cerdik Junho menggodanya untuk pergi ke kamar saja VIP itu sangat senang Kemudian dia bersama Junho segera pergi Meninggalkan ruangan tersebut Setibanya di suatu kamar VIP itu segera meminta Junho untuk melayaninya Namun Junho dengan cepat menodongkan pistolnya Ke arah kepala VIP tersebut Junho memaksanya untuk memberitahukan Semua mengenai permainan yang terjadi Dan akhirnya VIP itu memberitahu permainan tersebut Setelah itu Junho membuatnya pingsan Dan ia segera kabur dari markas permainan itu Kembali pada permainan yang sedang berlangsung Doksu masih tidak mau melangkah maju Pemain yang di belakangnya geram Kemudian ia mendorong Doksu Namun Doksu berhasil memantalkannya sampai terjatuh Kini pemain yang ada di belakangnya adalah Minyo Minyo sangat menyayangkan sifat Doksu Yang ternyata hanya seorang pengecut Kemudian Minyo menyuruh Doksu untuk sedikit minggir Karena ia akan maju ke depan terlebih dahulu Mendengar hal itu Doksu mempersilahkannya Namun ternyata Doksu tertipu Minyo malah mendekat tubuh Doksu Ia mengingatkan permainan itu sekali lagi Bahwa ia sudah berjanji Jika ada yang mengkhianatinya Maka Minyo pasti akan membunuhnya Doksu langsung marah besar Secara mengejutkan Minyo menjatuhkan tubuhnya Sembari mendekat permainan tersebut Membuat mereka berdua jatuh secara bersamaan Permainan kembali berlanjut Kini yang memimpin adalah pemain nomor urut 17 Pemain itu berbeda dengan para pemain lain Ia bisa membedakan antara kaca keras dan kaca biasa Karena ia pernah bekerja di sebuah pabrik kaca cukup lama Benar saja sudah dua kaca berhasil ia pilih dengan tepat Melihat hal itu para VIP merasa jika permainan jadi tidak seru Namun tiba-tiba frontman mematikan semua lampu penerangan Otomatis pemain nomor 17 itu jadi kesulitan Membedakan kaca mana yang tebal dan tidak Dari segi penglihatan Padahal tinggal satu kaca lagi Yang perlu dilewati untuk mencapai garis finish Lalu ia mencoba mengetes Untuk menentukan kaca tebal dari segi pendengaran Kemudian ia meminta bantuan Kepada para pemain yang ada di belakangnya Untuk memberikan benda Agar dapat mengetes kaca yang ada di depannya Gi-hun yang kebetulan mengantongi Satu kelereng itu di sakunya Memberikan kelereng tersebut Namun sayangnya Untuk mengetes kaca yang satunya Dibutuhkan satu kelereng lagi Sangwo yang melihat waktu permainan hampir habis Sudah kehabisan kesabaran Ia dengan cepat mendorong pemain itu Seketika pemain tersebut terjatuh Dengan kejadian itu Otomatis kaca tebal langsung dia ketahui Sangwo pun dengan cepat melewati kaca terakhir itu Diikuti Sabyok dan Gi-hun Mereka bertiga pun berhasil melewati permainan itu ketika waktu habis Permainan kelima telah selesai Seluruh kaca yang tersisa di jembatan itu Kemudian dihancurkan dengan ditembaki dari atas Pecahan kaca itu Beterbangan di udara Sampai mengenai wajah Gi-hun Sangwo dan Sabyok Sementara itu Seorang panitia yang mencoba Mengecek kamar yang ditempat di VIP bersama Junho Melihat VIP itu pingsan Ia segera melaporkannya kepada frontman Frontman pun langsung turun tangan Dan kembali mencari penyusup tersebut Saat ia membuka lorong tangga bawah Ia sempat memergogi Junho yang mau kabur Ia pun ditemani dengan beberapa staff panitia Segera turun ke lorong bawah untuk menangkap Junho Namun setibanya di sana Junho sudah tidak ada Frontman melihat alat lampung yang ada di bawah lorong itu Yang telah hilang satu Ia menebak jika Junho telah kabur dengan menyelam ke laut Mengetahui hal itu Ia ditemani beberapa panitia yang lain Mencoba terus mencari Junho Ke daerah sekitar arena permainan Dengan menaiki kapal kecil Apakah Junho akan tertangkap? Saksikan lanjutan ceritanya Pada alur cerita episode ke-8 selanjutnya Nah, itu tadi alur cerita dari film Squid Game episode ke-7 Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe Serta aktifkan loncengnya ya guys Biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru Oh iya, kalau kamu mau review guys film apa yang pengen dibahas selanjutnya Cukup tuliskan di kolom komentar Ntar bakal Nkun pilih mana yang bisa dibahas duluan Jika ada kata-kata dari Nkun yang kurang pas Nkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Rekap selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya